Di mana kurikulum K13 yang kami pakai, kami sederhanakan dengan memperhatikan tiga hal. Yang pertama tentang life skill, kedua tentang kearifan lokal, ketiga adalah kemampuan orang tua dan siswa. Hal ini kami godok menjadi satu dan akhirnya kami bisa menciptakan sebuah standar kurikulum yang cocok untuk kondisi di sekolah kami. Contohnya pada KD 3.1 disitu dijelaskan bahwa pembelajaran dengan mengenal geografi, batas-batas wilayah Indonesia itu kami ringkas dengan mengenal batas-batas wilayah Kutekarta Negara dan mengenal kecamatan Kutekarta Negara. Hal ini sangat penting karena anak-anak akan lebih mendalami lingkungannya. Tentunya dalam kurikulum yang kami buat ini juga berimbas kepada RPP-nya ya. Di mana RPP yang terbaru ini yang kami buat untuk COVID-19 ini lebih cenderung kita memasukkan tentang IT, penggunaan IT. Contohnya pada saat kegiatan inti, situ kita akan memuang yang kata-kata yang kita gunakan atau redaksi kata yang kami gunakan adalah siswa mengirim video ke WhatsApp group. Nah disitu sudah jelas bahwa kita menggunakan WhatsApp group dan anak-anak menggunakan IT dalam pembuatan video. Berbeda dengan RPP yang tahun lalu. Kalau RPP tahun lalu kan anak mempersentasikan di depan kelas. Sebelum kami lakukan kami harus mengadakan rapat dihadiri oleh orang tua, guru, komite. Dalam rapat ini kami memberikan sosialisasi tentang pembelajaran daring yang kami lakukan dan pembelajaran luring yang kami lakukan. Kami memberikan alternatif-alternatif pembelajaran buat mereka. Pembelajaran daring kami lakukan melalui WhatsApp group dan Zoom meeting. Kami menggabungkan antara dua aplikasi tersebut agar proses pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Zoom meeting kami lakukan dalam seminggu mungkin dua kali atau satu kali pertemuan dengan tujuan adalah menggali kemampuan anak dan potensi anak selama pembelajaran tersebut berlangsung. Seperti mereka anak, Pak saya kemarin mau presentasikan proses pembelajaran praktek, Pak silahkan. Jadi disini kita memfasilitasi keinginan anak-anak untuk menampilkan life skill yang telah dilakukan selama seminggu pembelajaran melalui WhatsApp group dan menonton video-video pembelajaran. Seperti itu. Ada pun kendala yang kami hadapi selama kegiatan ini. Yang pertama adalah, Satu, Kesibukan orang tua. HP yang dimiliki itu bukan HP anak, tapi HP orang tua. Jadi kita harus menyelaraskan atau beradaptasi dengan kegiatan orang tua tersebut. Agar kegiatan pembelajaran anak itu dapat dibimbing orang tua. Dibimbing bukan berarti orang tua yang mengerjakan soalnya ya, atau orang tua yang belajar. Tapi bersama-sama belajar dengan anaknya. Positifnya di situ. Kemudian yang kedua, IT. Terus terang untuk guru-guru yang ada di sekolah saya, maupun di tempat lain, itu IT kurang. Kami belum mengenal Zoom secara mendalam. Sejak ada Tanoto Foundation yang memberikan pelatihan pembelajaran jarak jauh, kami dapat ilmu bagaimana cara menggunakan Google Meet, bagaimana cara menggunakan Zoom Meeting, dan bagaimana caranya pembelajaran yang menyenangkan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang saya lakukan itu adalah memilih dulu materi atau KD-KD yang ringan. Dalam artian ketika nanti dilaksanakan di rumah masing-masing oleh siswa, itu tidak memberatkan mereka. Nah misalnya di kelas 7, itu ada KD tentang tech procedure. Nah untuk bahan atau alat yang digunakan, atau apapun yang akan diprosedurkan, itu dikembalikan atau diserahkan kepada siswa dan orang tuanya. Seperti mereka punya usaha mencangkok, misalnya ada usaha rumahan, boleh saja mereka memprosedurkan bagaimana teknik mencangkok. Tantangan yang kami hadapi untuk melaksanakan PJJ, terutama yang daring dulu, itu masalah teknis jaringan. Misalnya ketika menggunakan Zoom Meeting, kadang-kadang sinyal siswa hilang, tapi saya tetap memotivasinya di WA, nanti masuk lagi ya nak, tetap masuk. Kalau yang daring. Kemudian kalau yang luring, terkadang juga daring, siswa yang menjadi hambatan itu, siswanya tidak hadir. Pada saat pembelajaran tidak merespon, kemudian pada proses luringnya, kemumpulan tugas luringnya tidak ada. Nah, cara kami mengatasinya, itu perlu kerjasama, antara guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK. Caranya dengan melakukan home visit, atau kunjungan ke rumah siswa tersebut, mencari tahu kendala apa yang dihadapi. Bisa jadi dia mempunyai problem, dengan orang tua atau dengan dirinya sendiri, sehingga membuat dia enggan untuk belajar mengikuti PJJ. Nah, inilah gunanya kerjasama antara orang tua, guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran.